Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha menstabilkan harga dan stok minyak curah di pasaran. Pemprov menggandeng salah satu perusahaan minyak goreng di Jawa Timur yang dalam proses pendaftaran distribusi minyak curah bersubsidi. Hingga kini kelangkaan minyak curah bersubsidi di pasaran masih dirasakan oleh masyarakat, salah satunya di Kabupaten Ponorogo. Guna mencukupi kebutuhan minyak goreng curah yang dijual sesuai HET, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng perusahaan minyak untuk mendistribusikan minyak curah kepada masyarakat. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan saat ini baru ada satu perusahaan yang terdaftar dan mendapatkan izin distribusi minyak curah. Satu perusahaan asal Jawa Timur sedang dalam proses pengajuan pendaftaran. Jadi sekarang yang sedang bergerak di sini itu dari Raja Wali Nusindo ya, dari RMP ya. Yang kemudian menyalurkan tentu dengan kapasitas yang mereka memiliki. Yang paling penting justru sekarang lagi terus mendaftar, kemarin sudah satu perusahaan di Jawa Timur, ini mendaftar untuk bisa segera mengeksekusi program subsidi bahan baku, sehingga minyak curah bisa dijual di HET 14 ribu itu tadi. Nah ini yang kita harapkan bisa segera cepat selesai ini proses registrasinya, karena peraturan Menteri Perindustriannya sudah keluar untuk proses itu. Emil berharap kelangkaan minyak goreng curah dapat segera selesai, sehingga perekonomian warga dapat segera pulih.